DPR RI melalui Komisi 4 mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk lebih cermat dalam mengelola anggaran yang dinilai sangat minim, untuk menjawab tantangan potensi maritim Indonesia. Ditemui usai rapat kerja Komisi 4 DPR RI dengan Menteri KKP di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen belum lama ini, anggota Komisi 4 DPR RI Nuraini diminta pendapatnya perihal politik anggaran KKP mengatakan, Menteri KKP diharapkan bisa memaksimalkan pengelolaan anggaran KKP untuk membantu banyak nelayan terdampak COVID-19. Nah dengan minimnya anggaran tentu dorongan kami bahwa agar Pak Menteri beserta jajarannya ini mampu untuk bisa mengelola anggaran secara cermat, serta mendistribusikan anggaran-anggaran ini di masing-masing dirjen kepada program-program yang mengarah ke sektor-sektor pembinaan ataupun padat karya untuk para nelayan-nelayan kita. Nuraini juga mengatakan, dengan adanya pengurangan anggaran KKP, pemerintah dinilai tidak konsisten dalam upaya memaksimalkan potensi maritim Indonesia yang perlu diprioritaskan. Pasalnya para nelayan yang berjuang di sektor pangan melalui perikanan dan kelautan sangat membutuhkan perhatian negara dalam bentuk keberpihakan anggaran. Iya tadi sebetulnya kita kalau dibilang kecewa, kecewa ya tidak konsisten di sini pemerintah melihat potensi kemaritiman kita yang cukup besar ya kan, di tengah-tengah kondisi COVID yang seharusnya negara ya dalam hal ini mampu untuk bisa memprioritaskan terhadap kebijakan dan program agar tidak disamaratakan. Kita ingin mendorong bahwa...